Terkait dengan misteri tewasnya seorang wanita di parit perkebunan sawit di Deli Serdang, Sumatera Utara yang mulai terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata adalah suami korban. Inilah Hendri Ismail, suami yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria 37 tahun ini ditangkap polisi pada Senin setelah bersembunyi usai membuang jasad istrinya. Polisi menyatakan pada Jumat 12 Januari lalu, pelaku mengajak korban bertemu di sebuah hotel di Medan. Di sana pelaku membekap korban hingga kehilangan nyawa. Setelah tak bernyawa, tangan korban diikat dengan tali, jasad kemudian dibawa dengan mobil rental dan dibuang di parit perkebunan sawit. Sementara motif pelaku menghabisi istrinya sendiri lantaran dendam. Pelaku kesal karena perjanjian hak asu anak tidak ditepati oleh korban yang juga istri kedua pelaku. Hasil pengakuan si tersangka, bahwa si tersangka ini merasa sakit hati dan dendam terhadap korban. Dan ada kesepakatan bahwa si tersangka ini akan menjadi hak anak asu terhadap hubungan ini dan dilaporkan kepada istrinya yang pertama. Walaupun isi korban ini istri yang kedua, namun dalam perjalanannya berubah pikiran korban ini dengan orang tuanya. Sebelumnya, jasad korban ditemukan warga desa Mulyorejo, Duli Serdang pada Sabtu lalu. Saat ditemukan, jasad penuh dengan luka di wajah dan tangan terikat tali. Hasil penyelidikan polisi korban adalah Misbah Aguliah berusia 27 tahun. Saat itu, ayah korban menduga anaknya adalah korban pembunuhan. Panji Satrio, Medan, Sumatera Utara.